Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang semua gubernur di Indonesia untuk menghadiri peresmian Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Para gubernur tersebut diminta membawa tanah dan air dari daerah masing-masing untuk proses Nusantara 1 atau pengisian Gendi Nusantara di lokasi Ibu Kota Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang tanah dan air yang dibawa oleh gubernur Maluku dan Maluku Utara di lokasi Ibu Kota Negara. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bahas udara dorang yang belum subscribe. Agar Kato bisa terus saling berbagai informasi menarik tentang Maluku. Senin 14 Maret 2022, gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia berkumpul di titik 0 Ibu Kota Negara, Penajam, Kalimantan Timur untuk mengikuti prosesi penyatuan tanah dan air di Gendi Nusantara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Para gubernur tersebut diwajibkan membawa 1 liter air dan 2 kilogram tanah dari provinsinya masing-masing yang diserahkan ke Presiden. Berikut ini adalah penjelasan tentang tanah dan air yang dibawa oleh gubernur Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Ada pun dari Provinsi Maluku, sebagaimana dilansir oleh Kompas.com, gubernur Murat Ismail membawa tanah dan air yang diambil dari desa Hila Kaitetu, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dibawa ke lokasi IKN. Tanah dan air yang dibawa itu ditaruh di dalam wadah tradisional yang di Kambodhi untuk menaruh tanah dan kalabasa untuk menaruh air. Pengambilan air dan tanah dari desa Hila Kaitetu untuk dibawa ke lokasi IKN bukanlah tanpa alasan. Menurut Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Leih ada dua alasan kuat mengapa tanah dari desa tersebut dipilih untuk dibawa ke lokasi IKN. Pertama, di desa Hila Kaitetu ada Masjid Tua Wapawwe dibangun sejak tahun 1414 Masehi dan juga ada gereja Tua Immanuel yang dibangun pada tahun 1659. Kedua rumah ibadah yang masih berdiri koko itu pun menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Provinsi Maluku. Kita sepakat ambil air dan tanah dari negeri Hila Kaitetu karena ada Masjid Tua dan gereja Tua di situ. Dan itu yang menggambarkan bahwa Maluku penuh dengan toleransi antar umat beragama yang dibangun sejak dulu. Kata Sadli kepada wartawan Senin 14 Maret tahun 2022. Kedua, di desa Hila Kaitetu juga ada benteng Amsterdam yang merupakan fakta simbol sejarah bahwa Maluku dulunya adalah penghasil rempah-rempah dan karena itulah bangsa Eropa melakukan perjalanan hingga ke wilayah itu. Kita bawa anakan cengke dan palah tetapi Pak Gubernur tanam cengke saja karena Maluku dikenal dengan cengke dan palah pungkasnya. Dia menambahkan dari dua pendekatan itulah maka tanah dari desa Hila Kaitetu akhirnya dipilih untuk dibawa ke lokasi IKN di Kalimantan Timur. Dipilihnya lokasi Hila Kaitetu ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah terkait ujarnya. Gubernur Maluku Dan saat ini kita saksikan Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail memberikan tanah yang akan dituangkan oleh Bapak Presiden ke dalam gentong Nusantara. Wadah yang terlihat terbuat dari anyaman daun daun kelapa dan air dari batok kelapa Kami sedang menyaksikan Selanjutnya adalah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dilansir oleh mahlutprof.go.id Gubernur Abdul Ghani Kasubah membawa tanah dan air dari empat kesultanan di Maluku Utara atau yang dikenal dengan Kerajaan Maluku Kiraha Yeni Jailolo Ternate Tidore dan Bacan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sedda Provinsi Maluku Utara Rahwan Kasubah menyebutkan tanah dan air itu juga diminta untuk dinarasikan oleh setiap daerah. Kami sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan Gubernur saat mengikuti rangkaian kegiatan di IKN termasuk membawa air dan tanah serta narasinya Ungka Rahwan Menurutnya penyatuan tanah dan air seluruh Indonesia dalam Gentong Nusantara dimaknai sebagai bentuk keberagaman dan penyatuan masyarakat Indonesia agar selalu menjaga tanah air bersama. Selain menyerahkan tanah dan air Gubernur Maluku Utara juga melakukan prosesi penanaman pohon yang dipimpin oleh Presiden dan diikuti oleh seluruh menteri dan Gubernur se-Indonesia pungkapnya. Diketahui 2 kg tanah dan 1 liter air yang dibawa oleh Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Gani Kesuba pada acara Kemah di titik 0 Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang berlokasi di penajam Kalimantan Timur itu merupakan penyatuan 4 sumber tanah dan 4 sumber air yang diambil dari 4 wilayah kesultanan yaitu Kesultanan Ternate Kesultanan Tidore Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan Sumber tanah dari Kesultanan Ternate yang direkomendasikan oleh Sultan Ternate Hidayat Shah diambil di Jerekulabah kuburan para pendahulu Kesultanan Ternate Alasan yang diperoleh dari Kesultanan karena tanah tersebut adalah tanah leluhur Kemudian Hale Koroho Limau Duko yang berarti tanah keramat Pulau Tidore yang salah satunya adalah tanah di mana keraton Kesultanan Tidore didirikan dan atas rekomendasi Sultan Tidore Hussein Altinsah pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil tanah yang diberkati untuk dibawa ke lokasi IKN oleh Bapak Gubernur Maluku Utara Sementara tanah dari Kesultanan Bacan yang diizinkan untuk dibawa adalah tanah yang disiapkan oleh pihak Kesultanan Bacan yang diambil di Jerek atau Makam para Sultan Bacan yang lokasinya melekat dengan bangunan Masjid Sultan Bacan dan tanah yang diambil di wilayah Kesultanan Jailolo juga merupakan tanah berkah yang diambil di sekitar keraton Kesultanan Jailolo Begitu pula sumber air yang dikemas dalam anyaman bambu merupakan penggabungan empat sumber mata air yang diambil di tempat wudu Kesultanan Jailolo yang telah digunakan sejak dahulu kala untuk air dari Kesultanan Ternate diambil dari Ake Santosa atau air Santosa yang berada persis di depan Kedaton Ternate yang mana dalam sejarahnya merupakan sumber air yang pernah digunakan tujuh putri yang turun dari kayangan sebagai tempat permandian untuk sumber mata air dari Kesultanan Tidore diambil dari Kedaton Kesultanan Tidore yang berasal dari puncak gunung Tidore pengambilan air ini dilakukan dengan sebuah tradisi ritual yang dinamakan Ake Dango yang merupakan ritual doa ritual Ake Dango dilakukan setiap tahun oleh kelompok lima marga di kampung Gura Bunga Selanjutnya untuk air dari Kesultanan Bacan diambil di Masjid Sultan Bacan tepatnya di Bak Ayyudu yang usianya sudah beberapa abad Selain sebagai salah satu sumber berkah masyarakat Bacan air ini juga memiliki rasa yang khas bahkan disebut-sebut memiliki keberipan seperti air zam-zam di Makkah Al-Mukarama Gubernur Maluku Utara Gubernur Maluku Utara Bapak Abdul Ghani Kasuba Bapak Abdul Ghani Kasuba Bapak Abdul Ghani Kasuba Itulah sedikit informasi tentang tanah dan air yang dibawa oleh Gubernur Maluku dan Maluku Utara di lokasi Ibu Kota Negara Lebih dan kurangnya mohon maaf ya dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Khamai Sub indo by broth3rmax